Ilmu Ulat Sutra Jilid 8 Matahari timbul di ufuk timur. Cahayanya menyinari dari puncak pegunungan. Tujuh orang Tosu itu kini sudah berganti posisi, bergerak terus tanpa henti. Sinar matahari menyoroti pedang mereka. Cahayanya berkilauan. Tok Kuhang dan Kong Sun Hang merasakan bayangan manusia dan pedang berkelebatan. Mereka tidak dapat lagi melihat jelas posisi ketujuh orang Tosu tersebut. Mat mulai berkunang-kunang. Tepat pada saat itu, dari atas sebatang pohon berjarak tiga depa muncul wan Tiyang yang mengenakan pakaian hitam dan menutu, i wajahnya dengan kain hitam pula. Sepasang matanya yang tersembul memperlihatkan ketegangan hatinya. Dadanya berdebar-debar, tangan menggenggam pedang rat-rat menonjolkan urat berwarna kehijauan. Pekciok yang berada di luar barisan tersebut juga tegang sekali. Dia menarik napas dalam-dalam. Dan tiba-tiba berseru, Ye In Ho Lim Heng, sungai jernih meneguk kebencian tujuh orang Tosu itu bergerak cepat, tujuh batang pedang diputar ke atas. Tampak tujuh gulungan cahaya memijar. Hati-hati teriak Kong Sun Hang. Jip Guat Lun tergenggam di kedua tangan dan mengadang di depan Tok Kuhang. Wan Fe I yang segera menghunus pedangnya. Tubuhnya melesat ke depan. Tepat pada saat itu pula terdengar bentakan yang memekatkan telinga, berhenti tanpa sadar Wan Fe I yang menghentikan gerakan kakinya. Tujuh orang Tosu itu juga berhenti bergerak. Cahaya pedang perlahan memudar. Tok Kuhang dan Kong Sun Hang saling pandang sekilas. Wajah mereka menyiratkan perasaan tidak mengerti. Orang lainnya juga sama. Serentak mereka menolahkan kepala. Cisung Tojin berdiri di atas sebuah batu besar. Angin yang bertiup melambai-lambaikan lengan bajunya. Tubuhnya bagai akan terbang tertiup angin. Bubarkan barisan. Lepaskan mereka yang datang dan biarkan mereka turun gunung bentaknya menggelegar memekatkan telinga. Wajah setiap orang menampilkan perasaan kebingungan. Wan Fe I yang hampir tidak dapat menahan dirinya dan ingin berteriak sekeras mungkin. Chang Song langsung mengelus jenggotnya sendiri. Biarkan mereka turun gunung tanyanya penasaran. Melepaskan harimau pulang ke kandang, kelak pasti menimbulkan masalah teriak gisong kesal. Wajah Cisung Tojin sedingin es dia mengibaskan lengan bajunya. Sekali melesat, tubuhnya hilang dari pandangan matu bagaikan para dewa di kayangan. Kong Sun Hang dan Tok Ku Hang tidak ingin membuang waktu. Mereka menggunakan kesempatan ini untuk menerobos keluar dari barisan Jitsing Kiam Cheng. Tujuh orang Tosu tersebut hanya memandangi mereka dengan matemendali. Kong Sun Hang menarik tangan Tok Ku Hang dan menyeretnya meninggalkan tempat itu. Cepat pergi katanya. Para murid butong yang berkumpul di luar barisan semuanya tidak puas melihat keadaan itu, namun mereka tidak berani mengambil tindakan apa-apa. Mereka terpaksa memberi jalan kepada kedua orang itu. Gisong dan Chang Song hampir muntah darah karena jengkelnya. Mari kita naik ke atas dan minta penjelasan teriaknya mengajak. Dia mendahului mereka melesat ke atas. Sedangkan para murid butong lainnya terpaksa mengikuti di belakang suara lonceng berbunyi. Di dalam ruangan pendopo sungi mencekam. Yang terdengar hanya kumandang suara lonceng. Selain itu tidak terdengar lagi suara lainnya. Seluruh murid butong berkumpul di dalam ruangan tersebut. Sinar matu mereka terpusat pada Cishong Tojin yang duduk di tengah ruangan. Cishong Tojin tidak memperlihatkan reaksi apa-apa. Matanya setengah terpejam. Entah berapa lama sudah berlalu, akhirnya Cishong Tojin membuka matanya. Gisong tidak dapat menahan kedongkolan hatinya. Ciyang Bun Suheng, kedua murid Buti Bun sudah pasti akan mati dalam barisan Jitsing Kiam Cheng. Mengapa kau malah membubarkan barisan itu dan melepaskan mereka tanyanya penasaran. Dengan berbuat demikian dan tersebar di luaran, teman-teman di dunia Kango pasti akan menganggap kita bernyali kecil dan takut urusan. Kelak meskipun orang-orang Buti Bun tidak datang menyerang kita, partai lainnya mungkin akan naik ke butong dan mencari masalah dengan kita, sambung Chang Song. Seandainya kali ini Suheng tidak mempunyai alasan yang tepat, para murid Butong pasti tidak mau mengerti, kata Gisong sengaja membakar-bakar. Betul lanjut Chang Song sok serius. Sinar matu Cishong Tojin bercahaya bagai kilat. Dia menatap tajam kepada Gisong dan Chang Song. Kali ini, toh tidak ada anak murid kita yang mati. Kita sudah memberikan pelajaran yang pahit kepada kedua bocah itu. Sudahlah, tidak usah diperpanjang lagi, sahutnya. Gisong mendengus dingin, datang seenaknya, pergi sesukanya. Kelak mana ada orang lagi yang akan menghargai Butong Pai kami? Orang menghargai Butong Pai bukan hanya karena ilmu silat kita, tapi juga pribadi kita yang bijaksana dan adil dalam mengambil keputusan, sahut Cishong Tojin tenang. Chang Song tertawa dingin, aku justru menganggap musuh akan melihat kelemahan kita, Gisong menganggukan kepalanya. Suheng, sejak kau menjadi Ciyang Bunjin, Butong Pai tampaknya semakin lemah kian hari, katanya. Kalau menurut Leong Wisute, apa yang seharusnya kita lakukan tanya Cishong Tojin dengan wajah tidak berubah meskipun disindir secara terang-terangan. Seharusnya membiarkan kedua orang itu terbunuh di dalam barisan Jitsing Kiam Cheng, kata Gisong. Memang seharusnya begitu, sahut Chang Song menyetujui. Keenam muridku belum sempurna ilmunya apabila Tok Kubuti marah karena kematian putri dan muridnya lalu langsung menyerang dalam waktu dekat. Coba Leong Wisute katakan bagaimana kita harus menghadapi nyatanya Cishong Tojin kembali. Gisong dan Chang Song tertegun. Kalau kita tidak dapat menahan diri dalam masalah kecil, maka masalah besar akan timbul, Cishong menarik napas panjang. Tiba-tiba matanya mengedar, kemana perginya Kuanti Yong Liu apakah Suhu ingin Tecu mencarinya untuk menanyakan letak duduk persoalan yang sebenarnya tanya Fugi Yoksu. Cishong Tojin menganggukan kepalanya. Yo Hong yang berada di sudut ruangan segera berdiri. Tidak perlu dicari lagi. Tadi aku melihat dia membawa dua pelayannya turun gunung dengan tergesa-gesa, katanya menjelaskan. Chang Song mendengus dingin, pergi tanpa pamit, orang ini benar-benar tidak tahu sopan santun sebuah ingatan melintas di benak Gisong. Mungkinkah dia turun gunung mengejar kedua murid Bu Tibun itu katanya dengan suara lirih. Metu Chang Song bercahaya seketika. Bisa jadi, gumamnya. Kedua orang itu sudah terkurung demikian lama di dalam barisan. Dan mereka juga sudah terluka. Pasti bukan tandingan bocah shikwan itu, tidak salah suara Chang Song semakin rendah sehingga menyerupai bisikan. Cisong tua bangka itu pasti sudah memperhitungkan segalanya, hektometer, benar-benar siasat melempar batu sembunyi tangan yang hebat, jangan dikiramu sang tua ini tidak liai, kata Chang Song sambil melirik sekilas kepada Cisong Tojin. Sebelah tangannya menutup di samping bibir agar suaranya tidak terdengar oleh orang lain. Cisong Tojin tidak mempedulikan mereka sama sekali. Dia hanya tertawa datar angin bertiup kencang. Dua ekor kuda yang gagah melangkah perlahan di sebuah jalan kecil. Tok Kuhang berusaha mempertahankan diri, dia tidak kuat lagi melarikan kudanya cepat-cepat. Kong Sun Hang mengendarai kudanya di belakang Tok Kuhang, tanpa sadar kepalanya berulang kali menoleh ke sekitarnya. Rasanya tidak ada orang yang mengejar. Setelah melalui jalan kecil tadi, Tok Kuhang baru bisa bernapas lega. Pinggangnya diluruskan, dia menggigit bibir sendiri. Pada suatu hari nanti, aku akan mencuci Butong San dengan darah, gerutunya. Kong Sun Hang menjalankan kudanya perlahan. Dendam ini pasti harus dibalas. Lain kali apabila kita datang lagi ke Butong San jangan beri ampun. Ketemu satu bunuh satu. Kita gunakan api dan bakar habis seluruh Butong Sahutnya dengan amarah yang luap di dada. Tok Kuhang mendengus dingin. Dia mengedarkan pandangannya, heran, mengapa tidak terlihat adanya orang kita yang menyambut Kong Sun Hang tertawa datar, Apakah kau lupa, kau sendiri yang menyuruh mereka menunggu di tepi sungai Tok Kuhang mendengus sekali lagi setelah melintasi padang rumput, di kejauhan sudah tampak air sungai yang beriak-riak. Sebuah perahu besar berlabuh di tepi sungai dan ditambatkan pada sebatang pohon besar. Kong Sun Hang menjalankan kudanya menuju ke tempat itu. Dia segera mengenali bahwa yang terlihat di sana memang perahu Buti Bun. Tapi anehnya tidak ada yang berjaga-jaga. Juga tidak ada orang yang menyambut mereka. Kuda dilarikan ke tepi sungai. Metu Kong Sun Hang mengedar sekelilingnya. Tanpa sadar dia tertegun. Tok Kuhang melarikan kudanya menyusul. Wajahnya merah padam karena marah. Mereka benar-benar mencari mati. Satu orang pun tidak ada yang menjaga di sini gerutunya. Wajah Kong Sun Hang malah sedingin es tiba-tiba dia menuding, sumuai, lihat Tokuhang juga sudah melihat. Seorang anggota Buti Bun tertelungkup di dalam sungai. Tubuhnya terombang aming oleh gerakan air dan mementur badan perahu. Kong Sun Hang segera turun dari kudanya dan menghambur ke sana. Sebuah titian kayu sudah terpasang sebagai landasan dari daratan untuk naik ke atas perahu. Sekarang terlihat beberapa mayat bergeletak di atas titian kayu tersebut. Darah masih menepes. Air di bawah titian kayu telah berubah warna menjadi merah. Di atas perahu tergantung beberapa sosok mayat. Tanpa ragu lagi, mereka adalah anggota Buti Bun. Perasaan Kong Sun Hang tergetar. Dia meloncat naik ke atas titian kayu. Tepat pada saat itu, terdengar suara harpa. Suara itu berasal dari sebuah hutan kecil di ujung sungai. Di depan hutan itu sendiri tidak terlihat satu orang pun. Kong Sun Hang cepat-cepat mundur ke samping Tokuhang. Siapa yang membunuh orang-orang dari Buti Bun kita tanyanya marah. Tidak ada yang menyaut. Suara harpa masih terus terdengar. Nadanya mengandung hawa pembunuhan yang tebal. Kong Sun Hang celingak-celinguk. Tokuhang perlahan turun dari kudanya. Dia mendengus dingin. Sepasang goloknya disiapkan di tangan. Hati-hati, kata Kong Sun Hang memperingatkan. Dia melindungi Tokuhang dari depan. Suara harpa semakin cepat. Cepat gelinding keluar bentak Tokuhang sinis. Suara harpa meninggi satu kali, lalu berhenti. Dua orang bocah cilik, satu membawa harpa dan satunya lagi membawa pedang melangkah keluar dari dalam hutan. Mereka adalah Jitpo dan Liu An. Kuan Tiong Liu menampakkan diri di belakang. Kedua belah tangannya dipeluk di depan dada. Sikapnya angkuh sekali. Dia menatap angkasa seakan tidak ada orang lain di tempat itu. Kau rupanya kata Kong Sun Hang terkesiap. Tidak salah sahut Kuan Tiong Liu dengan wajah tetap mendungak ke atas. Sejak semula aku sudah menduga tentu semua ini hasil perbuatanmu, kata Kong Sun Hang sambil bersiap diri dengan sepasang Jit Guat Lun di tangannya. Bukankah kalian datang untuk menagih utang? Sekarang kita sudah jauh dari Butong San, utang-priutang kita sudah dapat dihitung dengan tenang, sahut Kuan Tiong Liu tenang. Tok Kuhang tertawa dingin. Menggunakan kesempatan ketika orang terluka, itukah tindakan yang dilakukan partai jurus dan ternama untuk menghadapi manusia-manusia iblis seperti kalian, buat apa harus mematuhi peraturan dunia bulim sinar metu Kuan Tiong Liu menatap Tok Kuhang lekat-lekat. Enak sekali kedengarannya, apapun yang kalian katakan, Kuan Tiong Liu merandek sejenak, Hari ini, bagaimanapun aku tidak akan melepaskan kalian, Tok Kuhang menggetarkan kedua bilah goloknya. Kuan Tiong Liu, jangan dikira kau bisa meraih keuntungan besar hanya karena kami sedang terluka, sahutnya sinis. Kalian boleh maju bersama, Kuan Tiong Liu mengulurkan tangannya. Pedang perintahnya kepada pelayannya. Jipo segera menyerahkan pedang ke tangan anak muda itu. Tok Kuhang mendengus dingin. Untuk menghadapimu, aku seorang saja sudah cukup katanya. Baru saja tubuhnya bergerak, Kong Sun Hang sudah mendahului dan melindungi di depannya. Kuan Tiong Liu tertawa dingin. Tubuhnya melesat bagaikan terbang di angkasa, kemudian berjungkir balik dan mendarat di hadapan Kong Sun Hang. Jip Guat Lun di tangan Kong Sun Hang segera dibenturkan oleh pemiliknya, terang, terdengar suara sangat nyering. Dia langsung menerjang ke arah Kuan Tiong Liu. Dengan gesit pemuda itu menggesarkan tubuhnya. Pedangnya yang panjang menyapu ke kiri dan kanan. Sembilan belas kali sabetan dilancarkannya sekaligus. Kong Sun Hang terdesak mundur sepuluh langkah. Lebih baik kalian maju bersama katanya. Dengan marah Toku Hang tidak memikirkan gengsi lagi. Dia menerjang ke depan. Tangannya masing-masing menggenggam sebilah golok. Kong Sun Hang takut terjadi apa-apa pada Toku Hang. Jip Guat Lunnya menyerang Kuan Tiong Liu dengan kalap. Seandainya mereka tidak terluka, dengan bergabung mereka pasti bisa mengalahkan Kuan Tiong Liu. Tapi keadaan mereka sekarang justru bertolak belakang. Luka yang mereka derita tidak keringan dan sangat lelah karena telah terkurung dalam barisan Jip Sing Kiam Cheng selama sehari semalam. Keadaan mereka sekarang sudah kembang kempis. Oleh karena itu, meskipun hanya dengan seorang diri, Kuan Tiong Liu dapat menghadapi kedua orang lawannya dengan tenang. Pedangnya bagai menari-nari, bayangan tubuh bagai kupu-kupu. Melayang ke kiri dan ke kanan. Tangan masih membalas serangan. Belum sampai seratus jurus dia sudah berhasil mendesak Toku Hang berdua sampai tidak dapat melancarkan serangan dan hanya bertahan saja. Pedangnya bergerak, jurus yang digunakan adalah si Yang Xie Chow. Chia Peng saja tidak sanggup menerima jurus tersebut, apalagi Toku Hang yang sedang terluka parah. Melihat keadaan itu, Kong Sun Hang panik sekali, tanpa memikirkan akibatnya dia segera menerjang ke depan. Krep, pedang Kuan Tiong Liu menusuk bahu Kong Sun Hang sedalam tiga cun. Anak muda itu meraung murka, namun rasa sakit hampir tak tertahankan. Jip Goat Lun di tangan kanan terlepas jatuh, Jip Goat Lun di tangan kiri segera melancarkan sebuah serangan, tapi kecepatannya sudah jauh berkurang. Dengan senaknya Kuan Tiong Liu berhasil menghindarkan diri dari serangan tersebut. Telapak tangan anak muda itu bergerak secepat kilat. Dada Kong Sun Hang terpukul telak, ia terdesak mundur beberapa langkah kemudian muntah darah. Kuan Tiong Liu tidak berhenti sampai di situ saja. Pedangnya masih berkelebat mengarah tenggorokan Toku Hang. Dengan panik gadis itu menggerakkan kedua bilah goloknya berputaran. Namun biar bagaimana dia berusaha, pedang Kuan Tiong Liu tetap mengejarnya ketat. Sekali lagi pedang meluncur bagai kilat mengancam tenggorokan Toku Hang. Kong Sun Hang berniat menolong, namun tidak keburu lagi. Toku Hang juga tampaknya tidak akan berhasil menghindarkan diri lagi. Keadaannya mengenaskan sekali. Rambutnya sudah acak-acakan. Pakainya kotor tidak karuhan. Dia hanya dapat memejamkan mata menunggu kematian. Terang, benturan senjata terdengar memekakkan telinga. Sebatang pedang menangkis serangan Kuan Tiong Liu. Seret, pedang pemuda itu terdorong ke samping. Dengan terkejut Kuan Tiong Liu menolahkan kepalanya. Dilihatnya seorang manusia berpakaian hitam dengan wajah tertutup berdiri di sana. Dia pernah melihat Wan Fe Yang, tapi mana pernah dia membayangkan bahwa manusia berpakaian hitam itu Wan Fe Yang adanya. Hanya setasang metu yang tersembul dari balik kain hitam tersebut. Metu itu menyorotkan sinar kemarahan yang sulit dilukiskan dan mendelik ke arah Kuan Tiong Liu. Pemuda berpakaian putih itu marah sekali. Dia memperhatikan Wan Fe Yang dari atas kepala sampai ke ujung kaki. Siapa kau tanyanya garang. Wan Fe Yang hampir saja menyebut namanya sendiri. Namun untung dia cepat tersadar dan membatalkannya. Dia sama sekali tidak menyaut. Katakan bentak Kuan Tiong Liu sekali lagi. Bu Beng Xiaokat, prajurit tanpa nama. Aku katakan juga kau tidak kenal, sahutnya dengan pada suara dibuat-buat. Menampakan ekor menyembunyikan kepala, Rasanya kau juga bukan manusia baik-baik kata Kuan Tiong Liu kemudian. Paling tidak aku tidak pernah menggunakan kesempatan ketika orang terluka untuk menyerang, sahut Wan Fe Yang. Kuan Tiong Liu semakin marah, pedangnya bergerak bagai kilat meluncur cepat ke arah Wan Fe Yang. Dengan mudah pemuda itu berhasil menghindarinya. Sementara itu Tok Ku Hang dan Kong Sun Hang yang melihat keadaan itu menjadi terheran-heran. Mereka tidak habis pikir siapa orangnya yang akan membantu mereka dalam keadaan seperti ini. Apakah orang itu anggota Bu Tibun? Kita tanya Tok Ku Hang dengan suara rendah. Rasanya bukan sahut Kong Sun Hang setelah memperhatikan sejenak. Lagi pula, kalau dia memang anggota Bu Tibun, buat apa di menutupi wajahnya lalu, siapa dia tanya Tok Ku Hang dengan alis berkerut. Kalau bukan orang yang kita kenal, dia pasti orang yang dikenal Kuan Tiong Liu. Itulah sebabnya dia takut dikenali sehingga menutupi wajahnya dengan kain hitam, sahut Kong Sun Hang. Lalu, mengapa dia harus menolong kita Tok Ku Hang masih tidak habis pikir? Kong Sun Hang juga tidak tahu, maka dia hanya dapat menggelengkan kepala. Pada saat itu, pertarungan antara Wan Fe I yang dengan Kuan Tiong Liu semakin seru. Mereka sudah bergebrak sebanyak seratus jurus lebih. Pada mulanya Wan Fe I yang masih agak gugup. Selama hidupnya dia belum pernah benar-benar bertarung dengan seseorang, namun lambat laun dia mulai bisa menguasai dirinya. Gerakannya semakin mantap dan tenang, tangan juga semakin cepat. Setelah menyambut 36 kali serangan Kuan Tiong Liu, akhirnya dia terdesak ke tepi sungai. Dengan kemarahan yang meluap Kuan Tiong Liu tertawa dingin. Gerakannya berubah. Dia mulai menggunakan jurus siang siya cao andalannya. Wan Fe I yang cepat-cepat menggeser kakinya. Ternyata jurus yang digunakan adalah Tian Liong Kiaka, lalu tangannya memainkan cao yang sut. Melihat gerakan itu, wajah Kuan Tiong Liu berubah hebat. Pedang di tangannya digerakan, sebuah jurus Kim Kiao Siye langsung dikerahkan. Telapak tangan Wan Fe I yang ditarik kembali. Jari tengah dan telunjuknya langsung meluncur ke depan dan menotok pergelangan tangan Kuan Tiong Liu. Kuan Tiong Liu menjerit lantang. Pedang di tangan kanannya terlepas. Namun kakinya segera menutul, dengan gesit tangan kirinya menyambut pedang yang masih meluncur di udara. Setelah berhasil, secepat kilat dia menyabet ke arah wajah Wan Fe I yang. Berat, kain penutup wajah Wan Fe I yang tersayat koyak. Di keningnya terdapat segaris luka kecil bekas tebasan pedang Kuan Tiong Liu. Pedang pemuda itu sendiri masih terus diluncurkan menyerang ke arah tenggorokan Kuan Tiong Liu. Pemuda murid Gobi Pai itu terkesiap. Gerakannya terhenti. Wajahnya berubah hebat. Dia mendelikan matanya lebar-lebar. Kau rupanya pedang Wan Fe I yang tidak lagi menusuk tenggorokan anak muda itu. Dia memang hanya berniat menghentikan pertarungan antara Kuan Tiong Liu dengan kedua murid Bu Tibun. Sekarang kain penutupnya sudah terlepas. Wajahnya berubah pucat. Sejenak kemudian dia tertawa getir. Memang aku, sahutnya sambil memasukkan pedangnya ke dalam sarung. Seluruh tubuh Kuan Tiong Liu bergetar saking marahnya. Tiba-tiba dia tertawa terbahak-bahak. Bu Tong San memang tempat bersarangnya naga dan harimau. Tidak tersangka hari ini, aku Kuan Tiong Liu terjungkal di tangan seorang bubeng siokat katanya. Wan Fe I yang ikut tersenyum, hal ini hanya kebetulan saja, Kuan Tiong Liu mendengus dingin. Anggap saja aku sedang sial. Tiba-tiba dia menggerakan pedangnya dengan maksud menggorok lehernya sendiri. Untung saja gerakan Wan Fe I yang cukup cepat. Dia segera merebut pedang di tangan Kuan Tiong Liu. Apa yang kau lakukan? Teriak Kuan Tiong Liu marah. Wan Fe I yang mengembangkan kedua tangannya. Tidak apa-apa, apa urusanmu dengan mati hidupku? Mentak Kuan Tiong Liu kesal. Mana bisa tidak ada hubungannya. Selama ini aku belum pernah membunuh orang. Andai kata kau mati begitu saja, bagaimana aku bisa hidup tenang? Kelak sahut Wan Fe I yang sembarangan. Sebetulnya, kau pernah belajar pedang bukan tanya Kuan Tiong Liu marah. Tentu pernah, kalau begitu, kau tentu mengerti bagaimana menderitanya perasaanku sekarang, Wan Fe I yang tertegun. Apa yang kau derita? Kau kan tidak terluka dia mengusap luka kecil di keningnya. Malah aku yang menderita, katanya. Hampir saja Kuan Tiong Liu jatuh pingsan karena jengkel. Cukup, kau memang sudah mengalahkan aku. Tidak perlu mengucapkan kata-kata yang menghibur, Wan Fe I yang tidak mengerti apa yang dikatakan Kuan Tiong Liu. Dia menatap anak muda itu lekat-lekat. Aku sering mendengar orang mengatakan bahwa kalah menang dalam suatu pertarungan adalah hal yang umum. Mengapa pikiranmu begitu sempit tanyanya heran? Akhirnya Kuan Tiong Liu dapat merasakan kalau Wan Fe I yang bukan sedang mengejeknya. Usiamu juga masih sangat muda. Belum tujuh atau delapan puluh tahun? Asal kau berlatih dengan giat, siapa tahu kelah kau akan berhasil mengalahkan aku, kata Wan Fe I yang selanjutnya. Kuan Tiong Liu menggertakan giginya erat-erat, baik, aku pasti akan berlatih dengan giat. Tapi, kau harus berhati-hati kelak, terima kasih, sahut Wan Fe I yang lugu. Dia sama sekali tidak mengerti maksud Kuan Tiong Liu yang sebenarnya. Kelak, apabila aku datang kembali mencarimu dan engkau tidak ada atau pendek usia, Maka aku akan lebih menderita daripada sekarang, kata Kuan Tiong Liu kembali. Tanpa menunggu jawaban dari Wan Fe I yang, tubuhnya segera melesat meninggalkan tempat itu. Baru beberapa langkah dia kembali lagi untuk mengambil pedangnya yang ketinggalan. Kemudian dia melesat dan naik ke atas sebatang pohon. Jipo, Liu An, mari kita pergi teriaknya. Pada saat itu, jarak mereka agak berjauhan dengan orang lainnya. Tanpa sadar mereka bertarung terus sehingga tubuh mereka bergeser sampai tepian sungai bagian hulu. Kera bicara orang ini aneh sekali, gumam Wan Fe I yang seorang diri. Suara langkah kaki terdengar mendatangi. Wan Fe I yang cepat-cepat memungut kain hitam tadi dan menutup wajahnya kembali. Orang yang mendatangi ternyata Kong Sun Hang dan Tok Ku Hang. Tubuh kedua orang itu terhuyung-huyung. Tampaknya tidak sanggup bertahan lebih lama lagi. Kong Sun Hang menjura dalam-dalam kepada Wan Fe I yang. Sobat, terima kasih atas pertolonganmu, katanya. Kesan Wan Fe I yang kepada kedua orang ini memang kurang bagus. Tidak perlu berterima kasih. Apa yang aku lakukan bukan kehendakku sendiri, sahutnya datar. Kalau begitu, buat apa bertanya banyak-banyak aku masih belum tahu nama besar Tuan, kata Kong Sun Hang menahan sabar. Apakah kau tidak bisa kurangi pembicaraanmu Sobat? Jangan memanggilku demikian mesra. Aku tidak akan bersobat dengan manusia sepertimu, kata-kata Wan Fe I yang sama sekali tidak sungkan-sungkan. Tanpa sadar Kong Sun Hang mendengus dingin. Dan pada saat itu juga, terdengar suara. Beruk, Tok Ku Hang yang berada di belakangnya jatuh tidak sadarkan diri di atas tanah. Wan Fe I yang menghampiri dengan tergesa-gesa. Dia memeriksa gadis itu sejenak. Kemudian dia menarik napas panjang. Rupanya keluar darah terlalu banyak, dia menoleh kepada Kong Sun Hang. Kemari kau teriaknya. Sejak tadi Kong Sun Hang memang berniat menghampiri, tapi kakinya sulit digerakan. Sebetulnya luka yang dideritanya malah lebih parah daripada Tok Ku Hang. Hanya saja tenaga dalamnya lebih tinggi, dia masih dapat memaksakan diri untuk bertahan. Mendengar panggilan Wan Fe I yang dia menyeret kakinya dengan susah payah untuk mendekati Tok Ku Hang. Wan Fe I yang tidak sabar melihat kelambatannya. Dia menarik lengan baju Kong Sun Hang dan merobeknya, lalu diikatnya luka Tok Ku Hang. Mulutnya malah menggerutu, semua air sendiri saja tidak becus melindungi. Buat apa jadi suheng dada Kong Sun Hang terasa hampir meledak. Langkah kakinya terhuyung-huyung. Segumpal darah segar munkrat dari mulutnya. Tubuhnya segera terkulai di atas tanah. Dia juga jatuh pingsan seketika tengah hari, sebuah kereta bergerak perlahan di atas jalanan bebatuan. Kong Sun Hang sudah sadar. Dia duduk di sebelah kanan dalam kereta. Tok Ku Hang di sebelah kiri. Gadis itu masih pingsan. Sambil mendorong kereta, Wan Fe I yang bersenandung kecil. Tampangnya sungguh menyedihkan. Kong Sun Hang malah panik sekali. Tanpa sadar dia berteriak, Sobat, apakah kau tidak bisa mendorongnya lebih cepat? Senandung Wan Fe I yang berhenti seketika. Matanya mendelik ke arah Kong Sun Hang. Kalau mau cepat, doronglah sendiri sahutnya acuh tak acuh. Kong Sun Hang menahan sabar sebisanya. Aku hanya mengkhawatirkan luka yang diderita semua aiku, apa yang harus dikhawatirkan tanya Wan Fe I yang senaknya. Dia kembali bersenandung. Di kejauhan sana tembok kota sudah terlihat. Beberapa puluh dipa di ujung sana terlihat serombongan manusia berpakaian hitam keluar dari balik pepohonan. Mereka menyongsong kedatangan kereta Kong Sun Hang. Yang paling depan memakai ikat kepala berwarna merah. Wan Fe I yang terpana melihat rang orang itu. Kong Sun Hang malah kegirangan. Bagus sekali. Orang yang menyambut kami sudah datang, katanya tanpa sadar. Wan Fe I yang mendengus dingin. Dia menghentikan keretanya seketika. Rombongan manusia berpakaian hitam itu sudah sampai di hadapan Wan Fe I yang. Melihat keadaan Kong Sun Hang dan Tok Ku Hang, mereka merasa sesuatu terjadi luar dugaan. Namun mereka tidak berani bertanya apa-apa. Laki-laki yang memakai ikat kepala berwarna merah segera menjura dalam-dalam. Hiong Chu cabang ke-delapan, Chi Yang Ting menghadap Kong Sun Tong Chu dan Toa Shio Chia, katanya. Belum lagi Kong Sun Hang menyahut, Wan Fe I yang yang sudah berpindah ke belakang segera menukas. Kebetulan orang-orang kalian sudah menyambut, aku mau pergi. Begitu mengatakan hendak pergi, dia benar-benar melangkah meninggalkan tempat itu. Harap tunggu sebentar panggil Kong Sun Hang gugup. Wan Fe I yang menghentikan langkah kakinya tanpa menoleh, ada apa bolehkah sobat mengatakan nama besarmu untuk apa kau ingin mengetahuinya kalau tidak tahu. Bagaimana kelak aku bisa mencari sobat, oh, kau ingin membalas budi, Wan Fe I yang menggoyang-goyangkan tangannya. Ada pepatah yang mengatakan bantuan yang tulus tidak mengharapkan pembalasan budi, budi menyelamatkan jiwa, bagaimanapun harus dibalas, kata Kong Sun Hang serius tapi, meskipun sobat tidak menghargai aku, budi ini tetap harus kubalas, Wan Fe I yang terpana. Kalau begitu, aku semakin tidak bisa mengatakannya tubuhnya melesat. Dalam sekejap mat menghilang dari pandangan. Kong Sun Hang memandangi kepergian penolongnya dengan tatapan dingin. Dia juga tidak memanggilnya kembali warna kemerahan mulai tenggelam di ufuk barat. Senja hari hampir berlalu. Keringat membasahi tubuh Wan Fe I yang. Dia mendongakan kepalanya menatap langit. Dia agak terkejut. Celaka. Sudah hampir malam. Aku harus mengambil jalan kecil melintas kembali ke Butong San, gumamnya. Dia memblok ke sebuah jalan kecil. Tubuhnya berkelebat laksana terbang matahari sudah tenggelam secara keseluruhan. Malam pun tiba. Ruang makan di Butong San kalang kabut. Tidak ada Wan Fe I yang, tidak ada yang menanakan nasi untuk mereka. Perut mereka sudah keroncongan dan menimbulkan bunyi keriuk, keriuk. Sudah sehari penuh, kemana perginya si Wan Fe I yang itu mungkinkah karena sudah tidak tahan dipermainkan oleh kita, maka sekarang dia kabur dari Butong San bisa jadi, kalau bocah itu ada di sini, kita tidak pernah merasakan apa-apa. Sekali tidak ada, kita malah jadi kelabakan, apa tidak? Lihat dia sebal, tidak ketemu malah rindu, ha, 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 masih sempat tertawa? Lebih baik kita ramai-ramai mencari dia, kalian saja yang pergi, hanya Tian yang tahu apakah dia masih hidup, jangan berpikiran jahat, seandainya mati, kita juga tidak perlu heran. Selama beberapa tahun ini, mana pernah dia tidak kelihatan sepanjang hari? Oh ya, biasanya dia paling sering kemana yang mengajukan pertanyaan ini adalah Fugi Yok Su. Dia paling suka pergi ke telaga menangkap ikan, sahut lun Wan Ji. Kalau begitu kita mencarinya di tempat itu, tentu saja Wan Ji setuju. Murid yang lainnya juga mengikuti dari belakang. Ucapan mereka terdengar oleh Wan Fe I yang, Sebetulnya dia sudah sampai dan bersembunyi di luar ruang makan. Dia sedang kebingungan mencari alasan untuk masuk ke dalam dan menjawab pertanyaan mereka. Sekarang dia justru menemukan akal yang bagus air telaga itu sangat jernih. Wan Fe I yang mengedarkan pandangannya kesekeliling. Setelah yakin tidak ada orang, dia segera masuk ke dalam telaga. Kemudian dia mendengar suara langkah kaki dan seruan orang ramai. Dia segera merendam seluruh tubuhnya ke dalam telaga tersebut. Oleh karena itu, ketika orang ramai sampai di tepi telaga, tubuh bahkan kepalanya sudah basah kuyuk. Dia malah berpura-pura terapung-apung di dalam air. Wan Ji merupakan orang pertama yang menemukannya. Hei! Kalian lihat serunya terkejut. Bocah ini sungguh keterlaluan. Berkali-kali dinasihati agar main di tempat lain. Sekali kurang hati-hati, nyawa taruhannya. Tapi dia tidak mau mendengar perkataanku, sambung Johang mengerut tuh. Coba kalian pikir, mungkinkah dia putus asa dan merasa tidak ingin hidup lagi? Maka bunuh diri di sini tanya salah seorang murid butong yang ikut dalam pencarian itu. Ngaco! Kalau dia benar-benar ingin bunuh diri pasti memilih tempat yang lain bentak Chia Peng marah. Siapa tahu setan air sedang mencari pengganti dirinya, jangan banyak mulut teriak Chia Peng semakin kesal. Cepat bawa dia naik Fugi Yoksu segera turun ke dalam air. Dengan cepat dia menghampiri tubuh Wan Feiyang dan menggendongnya naik. Apakah dia masih hidup teriak Chia Peng dari ujung sana? Napasnya masih ada, sahut Fugi Yoksu sambil tergesa-gesa menggendongnya ke atas. Hanya keningnya saja yang terluka, beramai-ramai mereka menghampiri tubuh Wan Feiyang malam sudah mulai larut. Wan Feiyang digotong oleh para murid butong ke dalam kamarnya. Pakainya sudah diganti. Dan tubuhnya terbaring di tempat tidur. Tapi dia masih pura-pura tidak sadarkan diri. Yang lainnya sudah pada keluar. Di dalam kamar hanya tersisa Fugi Yoksu dan Lun Wanji. Fugi Yoksu menatap luka di kening Wan Feiyang lekat-lekat. Sekilas kecurigaan tersirat di wajahnya. Aneh, luka itu seperti tersayat pedang. Fugi Yoksu sudah tahu, tapi tidak mengatakan apa-apa. Lun Wanji yang melihat Fugi Yoksu memandangi Wan Feiyang dengan termangu-mangu malah merasa heran. Futo aku, kenapa kau Fugi Yoksu menggelengkan kepalanya? Tidak apa-apa, tampaknya kau juga sudah lapar, kata Wanji dengan suara lembut. Aku akan memasakkan sedikit makanan untukmu, aku ikut bersamamu, sahut Giyoksu. Apakah kau bisa masak? Tidak bisakan ada engkau yang mengajari, keduanya saling pandang sekilas. Lalu Giyoksu bangkit dan bersama Wanji mereka meninggalkan kamar tersebut. Baru saja pintu tertutup, Wan Feiyang sudah membuka matanya. Tadinya dia gembira sekali, sekarang perasaan hatinya seperti tertekan. Suara tawa dan canda Giyoksu dan Wanji sayup-sayup tertangkap oleh telinganya malam semakin larut. Di hutan yang terpencil berdiri tegak si manusia berpakaian hitam. Dia mendengarkan dengan seksama laporan Wan Feiyang tentang pertarungannya dengan Kuan Tiong Liu. Anak muda itu makin cerita makin bersemangat. Perasaannya yang tertekan sudah hilang sejak tadi. Manusia berpakaian hitam menutupi wajahnya dengan kain. Tidak terlihat bagaimana perasaannya saat itu. Dia hanya mengangguk-angguk sekali-kali. Sampai Wan Feiyang menyelesaikan ceritanya, baru dia membuka suara, rasa percaya dirimu sangat tinggi. Oleh karena itu juga kau berhasil mengalahkan Kuan Tiong Liu. Aku sangat kegembira mendengarnya, mendengar perkataan itu, hati Wan Feiyang semakin senang. Manusia berpakaian hitam itu maju dua langkah kemudian dia menggelengkan kepalanya. Tapi kau juga mempunyai kelemahan. Lain kali kau harus mengubahnya, Wan Feiyang tertegun seketika. Eh hatimu kurang kejam, bagaimana suhu bisa berkata demikian kalau hatimu cukup kejam? Kuan Tiong Liu pasti tidak mempunyai kesempatan merebut kembali pedangnya dan membuka kedokmu. Hanya luka ringan, tidak apa-apa, sahut Wan Feiyang. Seandainya tenaga dalam Kuan Tiong Liu lebih tinggi dari sekarang, tebasan pedangnya itu pasti akan membelah kepalamu menjadi dua bagian, wajah Wan Feiyang berubah pucat. Ingat! Biar bagaimana, musuh adalah musuh. Turun tangan harus cepat, tepat dan keji. Hati dan pedang bersatu, jangan memencarkan perhatian, kata manusia berpakaian hitam itu sepatah demi sepatah. Tecu akan mengingatnya dalam hati, bagus. Malam ini kau harus berlatih terus kera memecahkan Jit Sing Kiam Cheng yang aku ajarkan tadi malam, Wan Feiyang menganggukan kepalanya. Meta manusia berpakaian hitam itu bersinar tajam. Dia membalikan tubuhnya dan melesat meninggalkan tempat itu begitu masuk ke dalam hutan. Meta manusia berpakaian hitam itu bersinar semakin tajam. Dia mengedarkan pandangan kesekelilingnya, seakan ada sesuatu yang tidak beres. Apakah aku salah dengar gumamnya seorang diri? Tiba-tiba, Cit, seekor kera melintas di hadapannya. Rupanya hanya seekor kera, katanya dalam hati. Manusia berpakaian hitam itu kembali menggerakkan tubuhnya menuju luar hutan. Tubuhnya berkelebat melewati jalan bebatuan. Sesaat kemudian, seseorang berjalan keluar dari balik pepohonan. Dia adalah Fugioksu. Anak muda tersebut menatap ke arah manusia berpakaian hitam itu menghilang. Wajahnya mengandung kecurigaan yang dalam. Matanya sama sekali tidak berkedip. Siapakah orang ini sebetulnya? Mengapa dia harus bersembunyi di Butong San dan mengajarkan ilmu silat kepada Wan Fek Yang? Fugioksu benar-benar tidak habis pikir. Tiba-tiba terdengar suara menggelegar, petir menyambar. Seluruh bumi baget tergetar olehnya. Sekali lagi petir menunjukkan kekuasaannya. Matu Fugioksu bersinar. Dia membalikan tubuh dan melesat ke arah yang berlawanan petir menyambar saling susul-menyusul. Mereka seakan sedang mengadakan perlombaan. Jeritan yang histeris memekatkan telinga. Menggetarkan seluruh Butong San. Gerakan tubuh Fugioksu sebagai anak panah. Dia melesat menuju bagian belakang gunung. Di langit terlihat guratan putih melintas cepat. Petir menyambar sekali lagi. Suara jeritan yang mengenaskan kembali terdengar. Mendebarkan hati siapapun yang mendengarnya. Gerakan tubuh Fugioksu tidak berhenti. Dia terus menerjang ke depan. Setelah melewati sebuah jalan kecil, dia sampai di tempat yang penuh dengan batu karang. Kemudian ia memelok ke kanan. Setelah berlari puluhan depa, dia melintasi sebuah jembatan gantung yang bergoyang-goyang tertiup angin. Fugioksu menolahkan kepalanya memandang ke sekeliling. Kakinya lalu menutul dan melayang melalui jembatan gantung tersebut. Di ujung sana terlihat pohon-pohon yang rimbun. Batu-batu kerikil memenuhi tanah. Fugioksu melambatkan langkah kakinya. Di berjalan perlahan melalui jalan kecil tadi. Terhadap keadaan sekitar itu, tampaknya dia sudah mengenal baik. Apabila melangkah ke depan, terlihat gerombolan pohon di sana sini. Kabut tebal melayang-layang. Hawa dingin menggigilkan tubuh. Tidak terdengar suara serangga ataupun kicauan burung. Di dalam gerombolan pohon, suasana demikian sepi bagai alam orang mati. Fugioksu maju terus. Di depan sana malah jauh berbeda dengan tempat sebelumnya. Satu batang pohon pun tidak terlihat. Batu-batu besar berbentuk aneh justru banyak. Kabut semakin tebal. Di tengah batu-batu besar yang aneh itu ada sebuah gua. Langkah kaki Fugioksu tidak berhenti. Dia masuk ke dalam gua tersebut. Dari balik saku pakaiannya dia mengeuarkan sebuah benda yang dapat bercahaya di dalam gelap. Cahaya api segera menerangi sekitarnya. Tembok sekitar gua itu sudah dilapisi es pantas saja kabut demikian tebal dan hawa begitu ingin. Malah ada beberapa gumpalan es batu yang bergelantungan sepanjang gua itu. Kurang lebih tiga depan di depan sana, terlihatlah sebuah telaga. Uap dingin mengepul-ngepul dari telaga itu. Seluruh telaga itu seolah baru dididihkan sehingga uapnya meninggi. Fugioksu tahu bahwa uap yang terlihat itu justru menandakan dinginnya air di dalamnya puluh tahun. Hawa dingin semakin menusuk bagai ribuan jarum kecil yang ditancapkan ke dalam daging. Sekeliling tembok situ penuh luapan air telaga. Kira-kira beberapa meter dari tepian telaga tersebut ada sebuah batu aneh berwarna hijau. Meskipun demikian, seluruh gua dan permukaan telaga dapat terlihat jelas. Seorang kakek yang sudah tua renta dengan pakaian compang-camping dan rambut panjang beriapan duduk di atas batu hijau yang aneh tadi. Rambut dan alisnya sudah memutih, bahkan terlihat bulu-ulu halus yang juga berwarna putih memenuhi keningnya. Wajahnya sendiri sudah penuh keriput. Demikian tuanya sehingga keriput di wajahnya tampak bagai guratan pisau. Kaki tangannya terikat sebuah rantai pajang. Kakinya mengecil sehingga tinggal tulang belulang. Matanya menatap ke dalam telaga. Terlihat sinar ketakutan yang sulit dilukiskan dengan kata-kata. Dialah mahluk tua aneh yang dikatakan murid-murid butau. Dan dia sudah terkurung di tempat itu kurang lebih 20 tahun. Setiap kali hujan turun dan kilat menyambar, air telaga itu akan meluap dan naik ke batu hijau yang didudukinya. Dan separuh tubuh bagian bawah pun terendam dalam air yang dingin seperti es itu. Oleh karena itu, terhadap bunyi guntur atau kilat, dia mempunyai rasa takut yang tidak terkirakan. Dia selalu menjerit histeris. Hal ini disebabkan oleh penderitaan yang telah dirasakannya bertahun-tahun setiap hari hujan dan air telaga meluap. Fugi Yoksu telah melihat mahluk aneh itu. Rasa perih di hatinya tidak terkirakan. Dia memadamkan penerangan di tangannya dan bermaksud mendekati. Tiba-tiba petir menyambar, kumandangnya bergema di dalam gua. Tubuh mahluk tua itu bergetar. Dia menjerit lagi. Tangannya mencakar ke kiri kanan batu dan tingkahnya sudah berubah kalap. Suara jeritannya begitu menyayat hati. Orang yang mendengar dari luar pasti akan tergetar hatinya. Namun, tampaknya kilat tidak menaruh belas kasihan kepada orang tua itu. Sambarannya malah saling susul-menyusul. Suara jeritan pun tidak berhenti. Tubuh tua itu bergulingan di atas batu. Rantai yang mengikat kaki dan tangannya bergerincing. Tentunya dia sangat menderita. Mendengar suara itu, air matifu giyoksu mengalir deras. Dia langsung melayang ke atas batu dan memeluk bahu orang tua itu erat-erat. Mahluk aneh itu terus menjerit. Dia mengerahkan tenaganya dan pelukan fugi yoksu pun terlepas. Tubuh fugi yoksu menggelinding di atas batu, dengan kalap dia bangkit kembali dan memeluk lagi orang tua itu. Kali ini tenaganya ditambah. Mahluk aneh itu terus memerontak. Berulang kali dia berhasil melepaskan diri dari pelukan fugi yoksu. Tapi anak muda itu pantang menyerah. Dia mencobanya lagi dan lagi. Akhirnya dia mengambil sebutir pil dari balik pakaiannya dan memasukkannya ke dalam mulut mahluk aneh itu. Setelah lewat sejenak, mahluk aneh tersebut tidak berontak lagi. Napasnya tersengal-sengal. Mulutnya terengah-engah dan mengeluarkan suara krok-krok. Sekian lama telah berlalu, akhirnya suara mengorok dari mulut mahluk aneh itu berhenti juga. Dia menarik napas dalam-dalam kemudian memandang fugi yoksu. Akhirnya kau datang juga, katanya lirih. Orang tua itu mengulurkan tangannya mengelus wajah fugi yoksu. Kau jauh lebih kurus daripada terakhir kalinya kau datang ke sini, Sanji, cucu, datang terlambat, harap ya 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 maafkan. Ya ya sudah terlalu menderita, kata fugi yoksu dengan air mati berlinang. Ternyata mereka adalah kakek dan cucu. Siapa fugi yoksu sebenarnya? Fugi yoksu menggenggam tangan tua itu erat-erat. Ya ya, aku akan menjagamu. Jangan khawatir, katanya sedih. Betul, kau kan sudah tumbuh menjadi orang dewasa. Sahut orang tua itu tertawa getir. Waktu berlalu dengan cepat, cepat teriak orang tua itu marah. Sama sekali tidak cepat. Setiap hari aku duduk terkurung di sini dan memandangi air telaga matanya menyorotkan kebencian hatinya. Maling busuk yang cong tian. Pada suatu hari nanti, aku akan menghancur leburkan tubuhnya. Fugi yoksu memeluk bahu orang tua itu. Ya ya, hari itu pasti akan tiba. Sebentar lagi kau sudah bisa meninggalkan tempat ini, katanya menghibur. Keluar sepasang mati orang tua itu beralih ke kakinya yang mengecil. Apa gunanya keluar? Sepasang kakiku ini, suara orang tua itu demikian menyayat. Tiba-tiba dia tertawa terbahak-bahak. Suara tawa itu sungguh tidak enak didengar karena lebih mirip tangisan dan ratapan. Ya ya, aku mempunyai kabar yang baik, kata Fugi yoksu panik. Kabar baik apa kami sudah mendapatkan Bani Sik Tuan, penyambung ampuh laksaan tahun, apa? Bani Sik Tuan teriak orang tua itu. Dia mencengkeram tangan Fugi yoksu erat-erat. Hah? Benarkah apa yang kau katakan benar? Kau tidak membohongi aku. Fugi yoksu menggelengkan kepalanya dengan tegas. Bani Sik Tuan segera akan dikirim ke sini. Pada saat itu, urat-urat Yaya yang terputus dapat tersambung kembali, sembari mendengarkan bibir orang tua itu terus mengembangkan senyuman. Dia tertawa lebar kemudian tiba-tiba dia menangis. Kalian tentunya berdusta. Kalian hanya ingin menghibur hatiku dan memberi harapan kepada kuratapnya Pilu. Tidak, tidak bohong. Mereka mendapatkannya dalam sebuah gua terpencil di daerah Taili. Sekarang sedang dalam perjalanan, kata Fugi yoksu panik. Makhluk tua itu memandangi Fugi yoksu. Akhirnya dia percaya juga. Wajahnya berseri-seri seketika. Kami sudah mendapat berita bahwa tidak lama lagi Chong Kuan akan sampai di sini, kata Fugi yoksu selanjutnya. Makhluk tua itu tertawa terbahak-bahak. Kalau diperhatikan tingkahnya sudah mirip orang yang kurang waras. Bagus. Yan Chong Tian, hari kematianmu sebentar lagi akan tiba teriaknya lantang. Ya ya, bagaimanapun kau harus bersabar, sahut Fugi yoksu mengingatkan. Aku, aku pasti bisa bersabar. Wajah mahluk tua itu berubah serius, seolah ada sesuatu yang teringat olehnya. Oh ya, yoksu, malam ini kilat sudah menyambar demikian lama kau baru tiba. Apakah telah terjadi sesuatu di atas butongsan aku tadi mengikuti seorang manusia aneh berpakaian hitam, sahut Fugi yoksu. Apanya yang aneh? Orang ini selain berpakaian hitam juga menutupi wajahnya dengan secari kain hitam pula. Tampaknya setiap malam dia menyelingap ke dalam lembah yang terpencil dan mengajarkan ilmu silat kepada seorang pelayan, kata Fugi yoksu menjelaskan. Bagaimana hasilnya rasanya ilmu murid orang itu masih di atas sanji, mahluk tua itu terpana, hektometer, siapa nama pelayan itu anfe yang, Fugi yoksu merandek sejenak. Dialah yang selalu mengantarkan makanan untuk yaya, mahluk tua itu terkejut sekali. Hah manusia berpakaian hitam itu kemungkinan besar Cishong Tojin sendiri, kata Fugi yoksu dengan nada berat. Hanya dia yang dapat mengajarkan ilmu demikian tinggi kepada wanfe yang, Cishong Tojin adalah Ciyang Bunjin sebuah partai besar. Rasanya dia tidak perlu berbuat demikian, sahut mahluk tua itu. Mungkinkan yang Chong Tian jangan sebut nama orang ini di hadapanku teriak mahluk tua itu marah. Baik, baik. Sanji tidak akan menyebutnya lagi, kata Fugi yoksu beruntun. Hati mahluk tua itu tenang kembali. Apakah dia macu-macu yang ditanamkan di sini oleh Buti Bun Gumamnya kemudian menjelang senja? Laksaan Li tidak terlihat tawan. Air sungai tenang sekali. Sebuah kapal besar berlayar tiga berhenti di tengah sungai. Di tiang atas berkibar sebuah bendera berwarna putih. Di tengahnya tampak sebuah telapak darah. Tidak usah diragukan lagi, kapal tersebut pasti milik Buti Bun. Memang benar, salah satu dari empat huhoat Buti Bun, Han Chiang Tiaw Siu duduk di dalam kapal. Tidak lama kemudian dia mengeluarkan pancingannya dan melemparkannya ke dalam sungai. Entah apa yang dipancingnya kali ini. Di angkasa terlihat seekor merpati melintas. Tali pancing Han Chiang Tiaw Siu segera dilontarkan. Kaki burung merpati itu terkait dan ditariknya. Dia segera membuka tabung yang terikat di kaki burung tersebut dan mengambil surat yang ada di dalamnya. Setelah itu dilepaskannya burung itu kembali. Cepat dia membuka surat tersebut dan membaca isinya. Wajahnya menjadi semakin tegang. Tergesa-gesa dia masuk ke dalam kabin kapal. Tok Kuhang sedang beristirahat di dalam sebuah kabin. Lukanya hampir semibuh secara keseluruhan. Kong Sun Hang malah masih duduk di atas tempat tidur. Dia masih belum bisa bergerak. Kabar apa yang dibawa oleh merpati pos kita tanya Tok Kuhang? Han Chiang Tiaw Siu membeber surat tersebut di atas meja. Orang kita sudah berhasil menyelidiki komplotan yang menyamar dan memalsukan kita serta melakukan berbagai pembunuhan, sahutnya serius. Tok Kuhang melihat sekilas. Kemudian dia menyerahkan surat itu kepada Kong Sun Hang. Tampaknya orang-orang kita harus disuruh ke Goho Ketchan dan menyelidiki semuanya, biar loho saja yang pergi, sahut Han Chiang Tiaw Siu. Aku juga, kata Tok Kuhang. Sumo Ai, panggil Kong Sun Hang. Lukamu belum sembuh, kau tinggal saja di kapal ini, tukas Tok Kuhang yang mengerti maksud hati Su Hengnya. Kong Sun Hang tertawa getir. Han Chiang Tiaw Siu mengerlinya sekilas dan tersenyum. Jangan khawatir, aku akan menjaga Toa Siu Chia baik-baik, katanya. Kong Sun Hang terpaksa menganggukan kepalanya Goho Kek Kian adalah sebuah penginapan besar. Di bawahnya terdapat sebuah rumah makan yang mewah. Tamu berdatangan tiada hentinya. Han Chiang Tiaw Siu dan Tok Kuhang tidak mencari tempat duduk. Mereka langsung menuju meja kasir. Han Chiang Tiaw Siu mengeluarkan sebuah tanda pengenal bertuliskan buti dan meletakkannya di atas meja. Dia menyebut Witian Wai Toa, jujit Fang Tiong dengan suara lirih. Chiang Kui Jin, pemilik penginapan, tertekun. Huruf Tian kamar nomor tiga, sahutnya dengan suara berbisik. Kemudian dia menolahkan kepalanya dan memanggil, Chang Po seorang pelayan segera mendatangi dengan tergesa-gesa. Antar kedua tamu ke kamar nomor tiga dengan huruf Tian, kata Chiang Kui itu selanjutnya. Chang Po membungkukan tubuhnya dengan hormat. Li Yong Wi, silakan katanya kamar itu berada di tingkat dua. Dari jendela orang bisa melihat kejalanan. Ruangannya besar sekali. Di dalamnya sudah menunggu dua orang laki-laki berpakaian mewah. Pintu kamar didorong. Kedua laki-laki berpakaian mewah itu segera menyongsong ke depan. Tan Chu Cabang ke-12 Lim Seng dan Ho Tan Chu Chen Bu menghadap Toa Xio Chia dan Hu Hoat, kata mereka serentak. Tok Ku Hang menyahut dengan datar. Bagaimana hasil penyelidikan kalian tanya Han Chiang Tiao Siu? Li Yong Wi silakan duduk dulu, kata Lim Seng ambil menarik dua buah bangku ke hadapan meja. Chen Bu segera mengeluarkan dua buah kertas gambar dan mementangnya di atas meja. Di atas gambar-gambar itu terlihat dua rang wanita dengan dandanan yang berlainan, keduanya berusia setengah bayar. Setelah kejadian itu, kami menangkap 247 orang dari 97 keluarga untuk ditanyai. Setelah melalui pemeriksaan yang panjang, kami menggunakan care mengenali orang dengan lukisan. Akhirnya kami mendapatkan lukisan yang satu ini, kata Lim Seng sambil mengunjuk ke gambar yang sebelah kiri. Siapa orang ini Lim Seng menunjuk ke arah wajah di lukisan itu? Wanita ini adalah ibu kandung Fugi Yoksu. Dialah Fuhujin yang sebenarnya, lalu, yang ini tanda tanya-tanya Tok Kuhong. Dialah wanita yang terbunuh itu. Kami mengutus sejumlah anak buah untuk menggali kuburan sepanjang malam, setelah itu kami melukis wajah perempuan ini dan kami perlihatkan kepada para tetangga yang kami tangkap itu. Mereka semua mengenalinya sebagai inang pengasuh keluarga Fuh, Sahut Lim Seng. Metwa, Tok Kuhong beralih ke arah lukisan ibu kandung Fugi Yoksu. Aku takut yang ini juga palsu, gumamnya. Tentang palsu atau benarnya, kami hanya tahu dari para penduduk sebelum Chi Siong Tojin diajak masuk ke rumah itu, Sahut Lim Seng. Tok Kuhong menganggukan kepalanya tanda mengerti. Memang Fuhujan ini juga jadi masalah, kata Lim Seng selanjutnya. Chen Bu mengeluarkan lagi secari kertas dan membebernya kembali di atas meja. Di atasnya tertera huruf-huruf kecil. Chen Bu segera membacanya. Menurut laporan dari pedagang Yehutian, tahun lalu bulan 6 tanggal 6, pernah terlihat orang-orang ini muncul di jalan raya di kota Hunlyong. Pada saat itu, mereka menggotong babi panggang dalam jumlah yang banyak, maka dari itu menarik perhatian orang, teruskan kata Tok Kuhong. Menurut laporan pedagang Wang Kiat, tahun yang sama bulan 8 tanggal 12, orang-orang ini pernah muncul di Cheng Bwe Cheng dan membeli kain dalam jumlah yang besar. Menurut laporan pedagang Chai Sing, tahun ke-2 bulan 3 tanggal 9, orang-orang ini pernah muncul di pekacik. Pada saat itu, mereka memesan berbagai senjata dalam jumlah yang besar pula, orang-orang ini memang mencurigakan, kata Tok Kuhong. Ada bukti apalagi di sini juga terdapat beberapa kuit tangsi dari berbagai toko. Menurut laporan, keluarga Fu membeli peti mati sejumlah 59 buah. Namun ketika orang-orang kami menggali kuburan, jumlah mayat hanya ada 50. Dan mereka bukan terdiri dari orang-orang yang sehari-harinya keluar masuk rumah keluarga Fu, ada lagi, Tukas Lim Seng. Kami berhasil menyelidiki toko yang membuat panji telapak darah palsu. Kami memaksa pemiliknya berbicara. Dia mengatakan bahwa 3 bulan sebelumnya keluarga Fu memesan panji tersebut sebanyak 3 kodi, kemudian kami berhasil menemukan setengah kodi dalam kamar keluarga Fu. Dua kodi lainnya ditemukan tertanam di dalam tanah, kata Cheng Bwe. Urusan ini kalian selidiki dengan baik. Pulang ke rumah nanti aku akan mengatakannya kepada ayah. Agar kalian menerima hadiah yang sesuai, puji Toku Hong. Lim Seng dan Cheng Bu senang sekali mendengar janji itu. Mereka segera berdiri dan menjura dalam-dalam. Terima kasih, Toa Shochia, kata mereka serentak. Di mana orang-orang itu sekarang di toko obat seberang jalan, sahut Lim Seng sambil melangkah menuju jendela. Dia menyingkapkan tira jendela tersebut. Han Chiang Tiaw Siu dan Toku Hong menghampiri. Tampak sebuah toko obat ada di seberang jalan. Toko itu tidak seberapa besar. Di atasnya terdapat sebuah papan merk bertulisan poci dua huruf. Kita sudah menyelidiki toko obat ini kurang lebih dua bulan lamanya, kata Lim Seng menjelaskan. Apakah kau melihat adanya orang yang mencurigakan keluar masuk toko tersebut? Tanya Toku Hong. Setiap tujuh hari sekali, pasti ada seseorang yang sangat misterius datang ke tempat ini. Jelaskan, orang itu memakai topi pandan berbentuk aneh. Sebagian wajahnya tertutup oleh topi tersebut, seakan takut ada orang yang mengenali wajah aslinya. Setiap kali keluar masuk selalu bertangan kosong. Tampaknya dia serang toko penting dalam komplotan tersebut. Apakah kalian ada melakukan gerakan apa-apa? Tanya Han Chiang Tiaw Siu. Kami takut memukul rumput mengejutkan ular. Oleh karena itu, kami hanya mengutus dua orang anak buah kami yang menyamar dan mengawasi di depan toko tersebut. Kapan orang misterius itu akan muncul kembali hari ini? Turunkan perintah agar mereka mengawasi lebih ketat, kata Han Chiang Tiaw Siu. Lim Seng dan Chen Bu mengiakan kemudian mengundurkan diri keadaan di luar toko obat tenang sekali. Dekat tembok sebelah kiri ada seorang tukang ramal sedang meramalkan nasib seseorang tamu. Ujung tembok sebelah kanan ada seorang pedagang buah. Tanpa sengaja, kereta buah tersenggol oleh tangannya dan buah-buahan jatuh bergelimpangan di tanah. Dia memungutnya cepat-cepat. Keadaan di dalam toko lebih sepi. Seorang laki-laki duduk di belakang meja sedang menyiapkan obat-obatan. Seorang laki-laki berpakaian abu-abu muncul dari jalan raya. Dengan langkah santai dia masuk ke dalam toko obat tersebut. Dia memakai sebuah topi pandan berbentuk aneh. Begitu rendahnya topi itu sehingga seluruh wajahnya hampir tidak terlihat. Dialah orang misterius yang dikatakan oleh Lim Seng dan Chen Bu. Dia juga yang muncul belakangan di rumah keluarga Fudan membunuh Tijok dan Bok Cilok. Orang aneh tanpa wajah. Orang tua yang duduk di belakang meja segera berdiri menyambut. Silakan, silakan masuk ke ruangan dalam, katanya. Orang itu tidak menyahut sama sekali. Masih dengan gerakan santai dia masuk ke ruangan dalam orang itu yang kau maksudkan. Tanya Tok Kuhang yang mengintip lewat celah jendela. Tidak salah, dialah orangnya, Sahutu Lim Seng cepat-cepat. Apakah semuanya sudah siap? Semuanya sudah siap, Sahutu Lim Seng sambil mengepalkan tinjunya. Kapan waktu saja kita bisa bergerak, tidak usah tergesa-gesa, Sahutu Kuhang sambil tertawa dingin. Mereka sudah terkepung oleh orang-orang kita. Lihat saja perkembangan selanjutnya, bagus Houn Chi yang Tiaw Siu setuju dengan usul itu. Apalagi Lim Seng dan Chen Bun, mereka tidak berani mengatakan apa-apa. Kenyataannya di luar toko obat sudah bersembunyi banyak anggota Bu Ti Bun. Asalkan ada perintah dari atasan, mereka akan segera bergerak ke ruangan dalam toko obat agak gelap. Belasan orang menunggu perintah di sekeliling situ. Mereka semua menatap ke arah manusia berpakaian abu-abu. Tidak ada seorang pun yang bersuara. Manusia berpakaian abu-abu itu berjalan mondar-mandir. Tampaknya dia sedang memikirkan sesuatu. Metus setiap orang mengikuti gerakan si manusia berpakaian abu-abu. Hati mereka tegang sekali. Kalian benar-benar ceroboh tiba-tiba manusia berpakaian abu-abu itu berkata. Langkah kakinya terhenti tepat pada saat itu, di depan toko obat berhenti sebuah tandu. Tandu itu sangat mewah. Empat laki-laki bertubuh tegap menggotong tandu tersebut dan langsung masuk ke dalam toko obat. Orang tua yang duduk di belakang meja itu berubah hebat wajahnya melihat kedatangan tandu tersebut. Cepat ia berdiri untuk menyambut. Siapakah sebetulnya orang yang berada dalam tandu itu kami, semua orang tertegun. Rahasia tempat ini sudah bocor. Kalian malah tidak ada yang tahu nada suara manusia berpakaian abu-abu itu terdengar marah sekali. Semua orang yang ada dalam ruangan itu kembali tertegun. Mereka saling lirik satu sama lainnya. Sekarang tempat ini sudah berada di bawah pengawasan pihak musuh, tidak mungkin, tukas seorang laki-laki berusia setengah bayar. Tindak tanduk kita selama ini selalu dirahasiakan. Kami selalu berhati-hati, kalau sampai rahasia di sini bocor tanda tanya tidak mungkin. Manusia berpakaian abu-abu itu tertawa dingin. Entah siapa yang melaporkan kepada congkoan, petugas dari pusat, kalau yang dimaksudkan tukang ramai dan bocah penjual buah-buahan yang ada di luar toko, mereka sudah ada di sini sejak dua bulan yang lalu, apakah tidak terlihat apa-apa yang mencurigakan pada diri mereka rasanya tidak? Justru aku merasa mereka terlalu istimewa, kata manusia berpakaian abu-abu itu sambil tertawa dingin terus-menerus. Peramal itu meramal berdasarkan Dewa Cukai. Seharusnya dia menggunakan lima uang logam. Tapi tadi aku lihat dia hanya menggunakan empat metu uang logam saja. Dengan bukti ini, sudah terang dia itu peramal gadungan, dia merande sejenak, mengenai bocah penjual buah-buahan itu, juga patut dicurigai. Tadi gerobaknya tersenggol. Aku sempat mendengar suara berdenting dari bawah gerobak tersebut. Dapat dipastikan bahwa dah menyembunyikan beberapa buah senjata di bawah gerobaknya, lagi pula, terdengar sahutan suara seorang wanita berkumandang dari luar. Di atas penginapan Goho Kek Khan sudah ada yang mengawasi kita, siapa lagi orang yang berada dalam tandu itu tanya Tok Ku Hang heran. Tidak tahu, Lim Seng mengeleng-gelengkan kepalanya. Sebelumnya belum pernah aku melihat adanya tandu semacam itu muncul di situ, kemungkinan orang yang kedudukannya lebih tinggi dan diutus oleh ketua mereka untuk mengontrol keadaan, kata Han Chi yang tiausiu dengan nada berat. Tok Ku Hang juga mempunyai pendapat yang sama. Tapi dia diam saja.